well hello guys balik lagi channel Teo kali ini gue akan main game Star Legend yaitu action RPG ya tapi karakternya ini lumayan beda sih jadi pakai mecha-mecha gitu kayak robot Oh oke kita lihat aja langsung gameplaynya ya startnya pernah bikin namanya Oke yuk kita mulai apa udah masuk ya ke gamenya ini biasa ada saya kasih tahu lah gameplaynya kebesaran Oke biasa pakai analog keren sih ya terasa ininya RPGnya gitu tapi skillnya belum kubukan jarang-jarang juga kenapa Oh ini meta game action RPG kayak gini check and slash lagi ayu terus aja melayang-melayang sip itu skillnya berdasar ini ya disini ada kubus nih tapi warnanya kuning gitu tapi disini warnanya biru untuk skillnya kayaknya ada pengaruhnya sih kesini oke ke kubus yang di atas apa di atas heal karakternya oke ini udah di ini lagi cara mainnya kill all enemies oh ini bisa ganti ya pake spear ini gila sih animasinya lumayan ini kayak senwokong ya hehehe kepala nya tuh ini ada ini ada tapi kontrol of field makers to cast unique skill skill wah ini oh kira gue yang berubah anjir hehehe ini bossnya enggak terbatas gitu ya masih skillnya udah aja udah aja hehehe level out nice kita tap lagi kontrol ini udah masuk ya di ini ya di menu utamanya kayaknya awal-awal kita pake ini ya robot kuning ini full case one dapet apa nih serigala ya back lumayan lah robot serigala oke berarti ini actionnya action RPGnya dungeon base ya jadi kita mau dapet XP dapet item itu naikin level semuanya lah berdasarkan ini dungeon base ini udah balik lagi sini berarti ini yang kita pake ya bukan yang tadi tuh yang tadi kayaknya cuma ini doang coba-coba ga ada skill ini ya nge-doge-nya ga ada skill ini ya namanya tuh namanya tuh kayaknya yang apa box box biru eh box kuning itu di atas yang biru ya ayo kita coba ganti ini ya ada apa nih ya ini kalau ada yang sun walk bukan ya bukirin sun walk itu ini lebih susah dikembalin ini ya 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 tapi lebih brutal ya seperti ini dan ya ya nais sudah beres ya dapat ini hadiahnya kita inilahin develop meka promote ini untuk apa nih insert Oh buat ini ya nge-enhance ininya si powernya mungkin Ayo kita masih belum bebas ini hahaha masih di atur-atur Hai keda level 4 nge-dungeon lagi nih Hai guna saran sama ininya siapa eh karakter-karakter yang lainnya Oke masuk ya kita next aja Oke serang-serang-serang eh jadi bener ya eh untuk skillnya itu tuh bukan sistem mana gitu tapi dari box yang di atas ini di atas HP karakternya ini bisa digerakkan juga nih kalau nge-boost ngapain Pak ini ada dosenya dikeren nggak ada kira-kira di beberapa keuntungan nya you have broken the defensive shield area of attack oke udah hancur ini nya si siunnya iya gua gagal itu sekian aja yee kejauhan kejauhan udah hancur ya kurang keliatan sih itu hancurnya kayak gimana anjir ya ini challenge lagi nih oh iya untuk ini satu party satu tim kayaknya cuma bisa tiga deh ya ini gua sisa satu lagi dan ini bisa milih nih ada banyak tipe alipsical, energy, water, fire, wind, light mooner, vivien ini siapa nih? ini sekarang saya gunakan water resist water resist file, file dashwind, wind dashwater, light light up respite ala oke mesin respite oke gua disuruh pake ini ya karena apa? buat ngelawan ini maksudnya elemennya gitu lebih mendukung tapi ngeliat elemennya yang mana ya kadang ini ya atau maksudnya si pas kita set enggak enggak gerak gitu fisiknya keluar apaan itu enggak sih kalau bisa-bisa Oh sanggih cepetnya itu ya wow brutal amat ternyata nggak semua robot ya jadi ada manusia juga gitu tapi kayaknya itu bisa dibilang cyborg kayaknya udah kombinasi sama robot gitu Oke konfis ini mendapat XP 2500 koin ke lumayan kayaknya lama banget nih di ininya nah ini untuk level nih naik level kayaknya upgrade lagi itu udah level 6 nanti ini ini untuk skill nah ya kayak biasa ya Action RPG nge-upskill terus oh ininya atributnya ini bisa bilang kayak nge-enhancer ya soalnya disini gak ada equipment gitu kan jadi yang di-enhancer itu ininya badannya sendiri gitu menurutku sih gitu oke ini finish udah beres gue udah bisa oh udah bisa ya lihat yang lain ini make-up gue ini yang tadi yang robot yang baru gue dapet ini bisa gue pakenya wih ini mah gundang bray kayaknya kita harus ada dapet ini ya soalnya ini ada tulisannya 0 per 80 jadi kayak dapetin fragment gitu kayaknya kalau semua fragmentnya udah terkumpul jadi bisa develop develop mecha kayaknya ini iya nih bisa diaktifin nah yang kata gue tadi tuh disini ada manusia juga nih tapi ini sebutannya alien dead kalau ini revenge world gila keren lah yang kayak itu kan bener kan ya wokong wokong demang kei jin selalu ada ya memangnya wokong ini ini medusa juga ada nih oh kalau yang tadi itu elfibu ini unik yang gue pake tadi itu yang pake spear kan dia itu kayaknya kayaknya banyak nih si robot-robotnya ini yang terakhir ada manusia ini juga manusia glory sword gue kira kecil itu pedangnya anjir tadi gak keliatan banget oke kita back terus apa lagi ya hmm ini di commander oh disini ada item-itemnya ya submission gun oke ini ada item-itemnya lagi ternyata tapi di back gue gak ada sih item-itemnya belum belum dapet maksudnya nah untuk yang lain biasa lah ya ada reward-rewardnya yang kayak gini-gini dapet duit dapet diamond dan lain-lain lah itu oke paling segitu aja untuk gameplaynya bisa dilihat sendiri tadi action RPG lah gitu ya kayak gimana layaknya action RPG jadi ya gitu lah apa maksudnya pake analog gitu kan kita ngumpulin item naikin level biar jadi lebih lebih kuat lah gitu si karakternya oke paling segitu aja dulu untuk gameplay dari Star Legend ini kalau kalian suka silahkan di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe share ke teman-teman kalian biar tau juga ada game baru di buat misi ya liburan kalian oke thanks for watching guys see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati